Halo para subscriber pada Bas Bali dan para pemirsa yang baru pertama kali mengunjungi channel kami Saya ucapkan terima kasih Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilindungi selalu oleh Tuhan yang maesah Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview karya gogo tahun 2020 Dari seketruna-truni Gemah Indah di Banjar Gemah, Desa Dau Purikangin, Kecamatan Denpasar Barat Yang mengambil tema Meme Dewa Ratu Dimana karya gogo dari sang kreator yaitu Marmar Herayuki bersama pemuda Gemah Dari tahun ke tahun sangat dinantikan sekali oleh masyarakat Bali dan sekitarnya Karena selalu menyuguhkan hasil karya yang variatif di tiap tahunnya Ogogoh Meme Dewa Ratu ini dibuat dengan tinggi kurang lebih 6-7 meter Ogogoh ini berdiri di atas tulang panggul wanita Yang tumpuan beban keseluruhan dari ogogoh ini berada pada kedua sisi bagian bawah dari tulang panggul tersebut Untuk warna dari keseluruhan tulang panggul tersebut sangat realistis Ditambah dengan adanya ornamen-ornamen ukiran yang diberikan di setiap sudut dari tulang panggul tersebut Dilanjutkan pada bagian tulang kemaluannya muncul sesosok janin bayi yang kepalanya disentuh dengan menggunakan kedua telapak kaki dari sang Meme Dewa Ratu Dengan tubuh yang besar bertangan empat dengan mimik wajah wanita yang menyeramkan Ditambah dengan adanya kepala berkulit emas di sebelah sisi kanan dan kirinya Dengan warna kulit hitam dok menambah nuansa magis pada ogogoh tersebut Dari segi payasannya sangat simpel dan menarik Yang salah satunya terdapat beberapa payasan yang berbahan dari batu atau biji dari salah satu jenis buah Yang menurut saya menarik disini adalah pada bagian perut sang Meme Dewa Ratu Tampak terbuka secara horizontal Yaitu dari bagian perut bawah hingga bagian ulu hati atau di bawah diafragma Yang di dalamnya terdapat sekumpulan indung telur Dan selain di dalam perut indung telur tersebut juga dipegang pada kedua tangannya Adanya tulang panggul wanita tersebut yang salah satu fungsinya untuk melindungi indung telur atau ovarium Sebelum melahirkan sebuah kehidupan Secara keseluruhan ogogoh ini tidak menggunakan sistem mekanik gerak Dan hanya menggunakan variasi lampu Yaitu adanya lampu yang menyala pada bagian indung telur yang berada pada kedua tangan Dan di dalam perut dari sang Meme Dewa Ratu Sekian dari saya Semoga tema dari karya ogogoh yang dibuat Dari seketruna-truni gemah Bisa menjadi suatu pendidikan atau pembelajaran buat kita semua Terutama tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita Yaitu ibu kandung kita Karena sorga berada pada telapak kaki ibu kita Wow, Santi, Santi, Santi Wow Kitul